Inilah rahasia acara budidaya mentimun Jepang Kiuri yang berkualitas bagi pemula. Mentimun atau Timun Jepang Kiuri Adakah salah satu jenis sayuran yang selalu ada dalam sajian masakan Jepang? Timun Jepang atau Kiuri ini memiliki bentuk yang lebih slim dibandingkan dengan jenis timun. Lainnya, rasanya juga relatif lebih manis dan renyah. Selain itu, teksturnya lebih lembut dan memiliki penampilan dari segi warna buah yang lebih hijau. Timun Jepang ini mengandung vitamin dan nutrisi yang cukup tinggi. Kiuri banyak digunakan sebagai bahan acar atau asinan. Cara Budidaya Mentimun Timun Jepang atau Kiuri 1. Persiapan Benih Timun Jepang Kiuri Perbanyakan timun Jepang atau Kiuri ini dapat dilakukan dengan menggunakan biji benih. Benih dapat diperoleh dari seller pastikan review produk dengan detail terutama tanggal kadar luarsa. Produktivitas dan daya persentasi perkecambahan benih agar Anda tidak tertipu. Setelah benih didapatkan, selanjutnya lakukan penyamaian. Sebelum disemai, rendam benih dalam air hangat kuku selama sekitar 15 menit untuk merangsang perkecambahan dan Melunakan kulit benih timun Jepang yang keras Siapkan media semai berupa campuran tanah dan pupuk kandang, kompos dengan perbandingan 7 3. Lalu masukkan media tanam ke dalam polybag yang telah dilubangi bagian dasarnya Masukkan media tanam ke dalam polybag hingga penuh lalu padatkan Buatlah lubang tanam dengan kedalaman 0,5-1 cm lalu masukkan benih ke dalam lubang tanam tersebut Dan tutup kembali hingga benih tidak nampak Kemudian tutup permukaan persemaian dengan daun atau penutup lainnya Selanjutnya letakkan polybag semai tersebut pada tempat yang teduh dan ternaungi tapi tetap Mendapatkan sinar matahari Setelah 3-4 hari, buka penutup semai dan benih akan mulai berkecambah Lakukan perawatan hingga bibit dapat dipindahkan ke lahan tanam yang sesungguhnya 2. Persiapan lahan tanam timun Jepang Kiuri Bersihkan lahan yang akan dijadikan tempat budidaya timun Jepang atau Kiuri tersebut dari gulma atau Tanaman pengganggu lainnya Setelah itu gemburkan tanah pada lahan dengan cara dicangkul sedalam 25-30 cm Buatlah bedengan dengan ukuran lebar sekitar 1 meter Tinggi sekitar 20-40 cm dan panjang disesuaikan dengan lahan namun idealnya sekitar 3 meter Kemudian lakukan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk kandang sebanyak 10-20 kg tergantung Ukuran bedengan Setelah itu, tutup bedengan dengan plastik musa hingga seluruh permukaan tertutup rata Lubangi plastik musa dengan jarak tanam 25-30 cm pertanaman lalu buat lubang tanam dengan Kedalaman 20-25 cm Selanjutnya, masukkan pupuk kandang sebanyak 0,5-1 kg lubang tanam lalu biarkan hingga masa tanam 3. Penanaman timun Jepang Kiuri Setelah bibit berumur 10-14 hari setelah tanam atau telah memiliki 2 helai daun sejati Maka bibit dapat langsung dipindahkan ke lahan tanam yang sudah disiapkan Pilih bibit dengan pertumbuhan optimal dan sehat Buka polibak semai bibit dengan hati-hati agar tidak merusak perakaran Setelah itu tanam bibit ke lubang tanam dengan posisi tegak dan tutup kembali lubang tanam dengan Tanah di sekitar lubang tanam lalu padatkan dan siram 4. Perawatan dan pemeliharaan timun Jepang Kiuri Karena termasuk tanaman merambat Lakukan pemasangan ajir sejak tanaman timun berumur 1 minggu setelah tanam Pemasangan ajir atau lanjaran ini dilakukan dengan menancapkan bambu pada bagian sisi tanaman Kemudian tali dengan benang dari ujung ke ujung sehingga cabang akan merambat mengikuti tali pada Ajir Lakukan penyiraman setiap 2 hari sekali pada minggu pertama setelah tanam Pada minggu kedua penyiraman dilakukan setiap 4-6 hari sekali Selanjutnya Penyiraman dapat dilakukan setiap seminggu sekali atau disesuaikan dengan kondisi tanaman dan Cuaca Lakukan pemupukan susulan pada saat tanaman berumur 10-14 hari setelah tanam Pemupukan tersebut dilakukan secara rutin setiap seminggu sekali dengan menggunakan pupuk kurea ZASP36 dan KNO3 dengan dosis masing-masing 3 gram tanaman dan terus meningkat Pupuk tersebut dapat diberikan secara utuh dengan jarak 7 cm dari akar tanaman atau dikocorkan Pada media tanah Selain pupuk tersebut Dapat berikan pula diberikan pupuk kandang sebanyak 1 kg tanaman sekaligus untuk menimbun akar yang Muncul ke permukaan Saat tanaman mulai menghasilkan buah Lakukan pemangkasan Pemangkasan ini berfungsi untuk merapikan bentuk dan membuang cabang tanaman yang tidak produktif Ataupun yang menghasilkan buah Setelah tanaman mencapai ketinggian 150 cm maka pangkas bagian ujung tanaman guna merangsang Penghentian tinggi tanaman maksimal hanya 180 cm saja 5. Masa Panen Timun Jepang Kiuri Pemanenan Timun Jepang atau Kiuri ini dapat dilakukan pada saat umur 2,5 bulan setelah tanam Pemanenan ini dilakukan jika ukuran buah telah maksimal Cara pemanenannya yaitu potong buah dari tangkai lalu simpan dan letakkan hasil panen di tempat yang Sejuk untuk menjaga kesegarannya Frekuensi panen timun Jepang ini dapat dilakukan setiap 3-5 hari sekali Inilah rahasia acara budidaya mentimun Jepang Kiuri yang berkualitas bagi pemula Jangan lupa subscribe di Cipta Alami